Shalom, apa kabar Ibu? Kabar baik, puji Tuhan. Haleluya, luar biasa Ibu. Terima kasih sudah hadir dan pada malam hari ini ada teman-teman yang rindu mendengarkan bagaimana perjalanan iman Ibu dari yang tadinya tidak mengenal Tuhan Yesus bahkan anti kepada Tuhan Yesus. Bagaimana Anda bisa mengenal Tuhan Yesus? Nah ini sesuatu yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah Ibu Risma Yanti bisa ceritakan kepada kami mulai dari latar belakangnya dulu. Bagaimana Ibu di dalam iman yang sebelumnya seperti apa didikan-didikan yang Ibu terima. Silakan Ibu Risma Yanti. Selamat malam. Salam untuk semuanya para penonton YouTube. yang ada di link ini atau di YouTube. Perkenalkan nama saya Risma Yanti. Saya dari asli. Saya orang sekomumi Sunda. Sunda atau sekomumi. Ibu saya asli muslim. Bapak juga muslim. Ibu saya sudah meninggal. Sudah tidak ada. Dan sekarang tinggal saya dengan anak-anak saya. Kenapa saya asli orang muslim. Saya rajin beribadah. Saya mengikuti semuanya. Puasa, sholat, tahajud. Sholat, duha, pengajian. Semuanya saya ikuti. Berawal saya akan cerita dari masa kecil saya. Ibu saya orangnya ketat banget dengan agamanya. Ibu saya tuh kalau sholat itu gak pernah bangun satu jam, dua jam. Dia tuh mirin. Misalnya dia sholat jam 12. Bangun, bisa bangun jam 3. Ma'urim mu'asar dia sholat lagi. Terus dan terkenal lah di kampung itu. Ibu saya suka kemuh sholatnya. Rajin apa segala macam. Nah, setelah itu. Ini kan saya tumbuh dewasa. Saya punya menikah dan punya anak. Ini kan punya anak sudah dewasa. Nah, saya tinggal meninggalkan kampung. Saya tinggal di daerah Bogor sekarang. Saya tinggal di daerah Bogor sekarang. Saya pernah bersuamikan, punya suami seorang haji. Seorang pahaji. Tapi seorang pahaji, ya gimana ya? Ya, pada saat itu saya kan. Ya, orang muslim ya. Seperti biasanya. Sholat. Ya, sholat ngaji. Ibu saya juga begitu. Paling ketat. Pokoknya kalau enggak, malam jumat belum ada ngambil aru. Terima kasih. Eh, wuduh, 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 wuduh. Sholat, wuduh, wuduh. Bukit. Berita. Ya, pada intinya saya ini asli muslim gitu aja. Sampai saya pernah mendirikan pengajian ya. Pengajian malam jumatan. Malam jumat. Daripada bengong, ibu-ibu kita ngaji. Ngaji dah tuh. Dari satu orang, dua orang, sampai lebih dari empat puluh orang. Sampai keliling di kampung gitu. Saya sebagai wakil ketua pengajian pada saat itu. Pada saat itu. Nah, lama kemudian. Setelah saya mendirikan pengajian. Saya mendirikan pengajian kehidupan saya. Saya punya bersuami kan. Seorang haji itu. Gimana ya? Banyak yang enggak masuk logika gitu. Saya punya anak pada saat itu dari Pak Haji itu. Saya menikah. Sesudah lima tahun. Anak umur anak. Saya umur lima tahun. Ternyata saya jadi. Baru tahu kalau saya jadi istri yang kelima. Itulah di situ saya terpuruk. Saya terpuruk. Ya kan. Begini. Ya. Dikarenakan pada saat itu saya udah ada anak. Ya udah lah. Saya lanjut aja. Yang penting. Dia masih tanggung jawab. Sempat saya terpuruk. Saya sedih gitu kan. Ya makin kesini. Saya punya seorang suami haji. Tapi enggak bisa ngemimbing saya. Ya. Semakin. Ya. Nata itu semakin. Semakin enggak masuk logika aja. Sampai pada akhirnya saya juga ya kan. Minta berdoa. Saya sholat. Saya tahajud. Minta disadarkan suami saya. Supaya saya sadar. Supaya sayang. Supaya. Ya. Begitulah kalau di Islamnya. Kalau di sebelah gitu. Kita kan berdoa. Ya katanya nih. Baca. Setelah ini. Baca. Misalkan. Apa. Yasin dah. Tujuh balik. Setelah sholat. Apa. Tahajud. Coba dibaca. Selama 40 hari saya baca. Tapi enggak ada perubahan. Ya kan. Makin lama. Makin kesini. Ya terpuruk lah. Sudahlah. Singkat cerita. Saya bercerai dah. Dengan suami saya tuh ya. Akhirnya. Saya udah berdoa. Udah banyak doa begini. Akhirnya. Demi-demi kerekan saya. Saya bercerai. Sampai saya terpuruk lah. Kehidupan saya. Dari rumah besar. Saya jual. Sampai habis-habisan dah. Padahal saya. Sudah sering berdoa. Tapi. Belum pernah doa saya kok. Kenapa. Enggak pernah dikobol. Istilah. Saya pindah. Ceritanya saya pindah. Di daerah sini. Tapi saya sering. Ya. Apa namanya. Saya udah terpuruk. Udah apa. Berpikiran saya begini. Kok saya sholat. Kok saya puasa. Kata Senin kemis. Kok. Hidup saya makin. Gak jelas. Makin gak masuk ke logika aja. Gitu kok. Kalau memang ada Tuhan ada itu. Coba dah. Dibuktikan. Mana sih. Akhirnya. Kesininya. Saya sampai males. Saya udah. Kembali lagi ke belakang. Saya sampai belajar ngaji. Apa. Ngaji saya kurang pasai. Apa. Ikum. Idharnya. Apa. Panjang pendeknya mungkin. Gak. Jelas. Gitu kan. Saya sampai belajar lagi dari ikro. Supaya saya bisa lagi ngaji itu yang benar. Gitu kan. Tapi tetap kok. Ini doa saya kok gak pernah dikobol. Sampai saya sudah pindah dari situ. Saya hancuran. Dan suami saya. Saya pindah. Akhirnya. Hidup saya digelisah. Gelisah. Akhirnya kita menjalankan sholat. Juga kita enggak. Prustasi. Tidak salah. Pasalnya ya. Saya sudah pindah. Nah setelah itu. Saya berpikir. Kadang saya suka bingung. Kalau denger aja. Ya Tuhan. Ya Allah. Kok saya gak sholat. Sedangkan kalau meninggalkan sholat itu. Hukumannya sekian tahun. Meninggalkan satu. Waktu aja kan 40 hari ya. Kisahan. Aduh. Kalau dua waktu. Bagaimana. Tiga waktu. Akhirnya kita kan. Prustasi. Mau sholat lagi. Yang kemarin juga. Kita belum diampunin. Jadi. Kadang serba salah. Gitu kan. Akhirnya kita sholat juga. Puasa juga. Ya sudah lah. Yang penting. Sekarang kita jalanin sholat. Tapi gelisah aja. Jadi. Di dalam hidup saya. Gak pernah ada kedamaian. Pikiran saya selalu. Fungsi. Buat rejeki juga susah. Serat lah. Pasarnya. Mampai makan aja susah. Kok ini. Kenapa. Kok seperti ini. Singkat cerita. Saya pindah. Saya pindah nih. Ke tempat ini. Juga begitu. Usaha. Saya terpuruk. Ini. Apa namanya. Saya punya usaha. Pengen usaha itu. Semuanya gak ada yang jalan. Gak ada yang jalan. Nah. Ini apa. Yang salahnya di diri saya. Apa. Kok gak pernah dikobol. Sama sekali. Apa. Kembali lagi saya. Sedangkan ngeliat orang-orang. Ada saudara saya. Yang beragamanya lain. Seperti apa. Agama di Kristen ini. Sampai saya membenci itu. Ada sepupu saya masuk Kristen. Saya sampai saya benci amit-amit. Sampai saya bilang amit-amit. Saya emang. Kalau sampai saya masuk Kristen. Mendingan saya. Ibaratnya mendingan saya gak makan. Daripada saya harus masuk Kristen. Sampai saya pernah sumpah begitu. Saking saya benci sama orang Kristen. Tapi makin. Kemari terus saya lihat ya. Antara orang sebelah. Sama agama saya lama. Sama agama saya yang sekarang. Itu. Dibanding-bandingkan. Mungkin kok. Kalau orang Kristen itu ya orangnya sabar. Baik. Kasihnya itu jelas. Terus sopan santunya. Walaupun. Padahal itu orang ada. Orang punya. Luar biasa itu. Kadang-kadang saya suka. Tiba-tiba saya ketemu dengan seorang muslim. Misalkan dia pulang dari pengajian. Atau dia. Mentang-mentang dia abis. Kayaknya ngeliat kita itu. Mukanya itu sinis gitu. Seakan-akan dia itu. Gue nih yang paling. Apa namanya. Yang paling. Soleh. Yang paling suci. Yang paling pintar nih gue. Nah kadang-kadang saya. Ih kok orang. Jadi. Sering saya banding-bandingkan. Sampai. Adik sepupu saya juga. Gak begitu gitu kan. Sampai gak diakuin sama orang tuanya. Nah kehidupannya sekarang tuh sukses gitu kan. Kok bisa. Saya yang ada di muslim. Ibu saya tukang ngaji. Ibu saya tukang sholat. Mendoakan saya. Dan saya sendiri juga terjun sendiri. Bahkan saya baca. Apa wakiah ya. Empat puluh balik itu katanya. Sehabis asal itu buat. Ngambil rejeki. Sampai ke situ. Sampai kita sholat juha. Tapi. Kok malah. Gak ada. Kalau berusaha. Tapi kok ngeliat orang. Gak pernah ngaji. Adik sepupu saya tuh. Itu kebuji jatanya tuh. Malah. Sampai dia pakai mobil. Sampai. Kok hidupnya tenang. Rumah tangganya tenang. Kok saya disini. Seperti ini. Nah satu itu. Lama-kelamaan ya. Terpuruk lah sayang. Saya akhirnya saya tuh. Malas untuk sholat. Prustasi. Karena. Merasa. Kok saya simpul sholat. Saya udah berusaha begini gitu kok. Hidupan saya tuh kok. Gak ada perubahannya. Nah gitu. Udah bertahun-tahun lama. Kebetulan adik saya tuh. Yang dari Bogot tuh. Ya. Tidak ada ceritanya kelima saya. Nah adik saya itu. Terus dia. Sering mendengarkan. Yang kayak gitu deh ya kan. Apa. Masalah tentang. Agama. Ilmu apalah. Apa. Kolekat. Maklipat segala macem dah. Saya juga gak ngerti deh. Yang kayak begitu. Terus saya berpikir gini. Orang nih kenapa sih. Kok begitu. Mulu tiap malam ini orang. Terus saya tanya begini. Eh. Lu tuh kenapa sih. Ngomong apa. Nyari. Nyari gituan dulu. Ntar lu jadi murtad lu. Saya bilang. Sampai saya ngomong gitu. Adik saya. Berantem tuh. Masalah. Kasian lu. Gak boleh begitu. Kita kan. Orang tua kita kan. Emang Islam. Kasian. Doain tuh. Orang tua. Malah ngaji. Malah Jumat. Sampai saya ngomong gitu. Sama adik saya. Adik saya mah. Tetap aja dia kok. Kadang nyuta yutu. Dari ini apa. Orang-orang. Iya dari Kristen gitu. Pokoknya yang aneh-aneh aja. Pikir saya waktu pada saat itu ya. Aneh gitu kan. Karena saya sangat membenci banget. Jujur. Sampai saya sumpah. Lebih baik saya gak makan. Daripada saya memeluk agama Kristen. Sampai semak. Begitu saya. Saking saya dulu anti ya kan. Karena kan katanya kalau kita mempelajari itu mutat. Kita tuh gak tau gitu. Jadi kita gak tau pelajarannya. Kasihnya seperti apa. Kalau sekarang yang saya rasa kami jauh banget dengan selat. Jangan. Sangat-sangat jauh. Nah itu satu. Nah keduanya. Ya kan di Al-Quran. Ya. Saya juga. Walaupun saya gak pasai. Walaupun saya gak ini. Tapi sedikit saya bisa baca. Seperti macam ada surat doa aras. Ya kan. Saya baca. Kok ada surat Injil. Apa. Injili kan gitu kan. Seperti apa namanya. Surat apa. Ya. Banyak gitu yang itu. Bahwa Nabi Isa itu. Akan mengadili. Nanti. Di. Akhirat. Katanya nanti kalau udah kiamat kan dibangkitkan kembali. Terus nanti yang mengadili katanya Nabi Isa kan gitu. Kok. Saya pikir kok Nabi Isa sih. Kok. Bukannya. Apa namanya. Nabi. Bukan Nabi Muhammad gata saya gitu kan. Kok Nabi Isa gitu kan. Nah disitu lah kita berpikir. Kalau mengadili. Kok mengadili. Kok dia yang menimbang gitu kan. Akan menimbang dosa kita kan. Nabi Isa itu kan menimbang dosa kita. Nah dari situ udah gak pernah dipelajari. Tapi suka tau gitu. Kok Nabi Isa itu sama orang Kristen itu. Manggil Tuhan gitu saya. Saya udah gak bubis lagi dah. Baik aja. Terus. Ya itulah. Jadi makin kesini saya. Adik saya ini nih. Bincar banget. Itu sering diskusi sama saya. Diskusi masalah. Ini apa Nabi Isa. Seperti kan. Sampai. Pokoknya dia agama itu dalam banget tuh. Sampai. Pokoknya semuanya kalau diceritain disini susah gitu ya. Kepercayaan adik saya. Saya pikir ini orang jadi murta begini. Gila. Sampai saya ngatain adik saya gila kali ini. Kasian banget orang tua. Saya masih tetap aja kan. Kalau saya ke kekuburan. Ke makam gitu ya kan. Baca doa. Mbak Nabi Yasin. Apa gitu. Ngeliatin orang tua. Sampai saya begitu. Tapi kok ini anak yang ini. Kasian nanti orang tua kita kan disisa. Katanya disarakan gitu. Kalau ya kita masuk di agama ini. Sampai saya begitu. Lama-kelamaan. Akhirnya. Oh. Saya juga punya anak. Kok ikut-ikutan juga dengan adik saya. Ya. Itu di ikutan dia. Diskusi dah. Pokoknya tiap hari. Itu kan. Masalah diskusi. Masalah agama aja. Antara agama seberang. Agama disini. Ayo aja terus ya kan. Saya diam-diam. Akhirnya saya. Kok iya juga ya. Iya juga ya. Nanti. Yang akan mengadili kita kan. Nabi Isa. Ya kan. Nabi Isa. Terkenal dunia dan akhirat. Dan kebanyakan. Memang di Al-Quran itu ya. Nabi Isa disebut. Seperti. Ibunya Nabi juga. Disebut juga. Tapi kalau di. Apa namanya. Kalau namanya. Nabi yang sebelah itu kan ya. Jarang sekali. Bahkan. Ya seperti itulah gitu. Saya bingung. Jadi disitu bingung. Adik saya tuh terus. Lama-kelamaan. Akhirnya tuh. Adik saya kan ngontrak. Dia ngontrak sendiri. Tiba-tiba tau-taunya. Dia udah masuk. Terus di agama ini. Adik saya. Main lagi ke rumah saya. Sama anak saya. Begitu lagi. Terus diskusi masalah. Agama. Masalah Nabi Isa. Masalah. Menceritakan Nabi yang. Anak tuh. Begini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Akhirnya saya dengar tau. Nah. Diam-diam saya. Mendengarkan. Nonton Youtube Kristian Trips. Nanti anak saya tuh. Ngirim. Pak Ustadz. Pokoknya Ustadz yang murpadin itu. Semua yang jago ngaji. Yang jago hadisnya. Yang jago. Itu semuanya. Saya. Dengar yang gitu. Saya tonton. Saya buka. Pengen tau gitu. Yang mana sih. Sesungguhnya seperti apa sih. Di agama ini. Pengen tau. Iya kan. Saya begitu. Terus. Sampai-sampai saya. Aduh. Kok. Bener juga ya. Kok. Ya. Dia ini terkenal. Dunia dan akhirnya. Untuk sementara ini. Nah. Sekarang kalau di agama yang lama saya. Eh. Iya ya. Saya mendoakan dia terus-terus. Saya meninggal. Siapa yang mendoakan. Kan. Pikin saya begitu gitu. Kok. Selalu dia. Selalu disebut. Terus katanya. Kalau di agama-agama. Kita mendoakan dia. Nanti doanya penuh. Akan tumpah ke diri kita. Kata dia kan gitu. Kok. Gak masuk dengan A. Gak logika. Sampai apa. Saya dengar ya kan. Dia menikahi umur 6 tahun. Terus. Menikahi. Apa. Menantunya. Saya sampai jadi. Kok. Kok seperti ini. Makin lama. Saya buka. Ya kan. Apalagi Al-Quran itu ada berapa versi. Saya bingung. Terus keluarnya Al-Quran itu. Berapa ribu tahun. Setelah Nabi ini meninggal. Al-Quran baru keluar. Saya tuh dari situ tuh baru tahu. Saya baru tahu. Saya buka terus. Ya kan. Semuanya. Saya buka terus. Ya kan. Agama saya dulu dah. Pengen tahu. Akhirnya apa. Ternyata seperti ini. Saya bandingkan ke sini. Ke agama yang saya anjut sekarang. Saya bandingkan itu ternyata jauh banget. Dari ajarannya. Dari kasihnya. Dari. Semuanya. Temujijatannya juga ada. Yang saya rasakan selama saya masuk di sini sekarang. Sampai. Sampai saya. Kenapa saya jadi masuk di sini. Nah. Pada satu saat. Anak saya pun juga jadi ikut murtadin. Ya kan. Sampai saya. Menangis. Nangis gitu ya Tuhan. Ya Allah. Waktu itu kan. Ya Allah. Kenapa kok anak saya sampai. Bisa kok masuk. Ke agama yang. Ini gitu. Kenapa ya Allah. Apa. Saya ini. Apa ya. Sampai saya menangis ya. Saya ini orang berdosa. Saya ini orang yang menangis. Sampai anak saya aja murtad. Seperti ini ya Tuhan. Kenapa anak saya seperti ini. Sampai saya menangis. Menangis. Pada saat denger dia kesaksian bumi ya. Kayaknya saya gelap. Saya gelap. Mendengarkan anak saya dulu. Sampai akhirnya saya begini. Biarlah. Anak saya sekarang udah dewasa. Saya mengajarkan. Dulu sudah. Ya kan. Dengan agama Islam. Ngaji seperti apa. Saya udah ajarkan semua. Yang penting sekarang saya gak mau tanggung jawab. Ya kan. Untuk di kemudian hari. Sampai saya menutup kamu gitu. Tapi. Setelah itu saya diem-dem. Tetap saya. Apa. Penasaran gitu. Penasaran juga saya. Penasaran. Diam-diam saya nonton Youtube lagi. Saya buka lagi. Tentang agama Kristen ini. Tentang Tuhan Yesus ini. Diam-diam saya buka lagi. Seperti ini. Jadi makin kuat kesini. Ada suatu saat kita ngobrol lagi bertiga. Ya kan. Debat lagi dengan masalah Tuhan. Sama adik saya. Sama anak saya. Sama saya. Saya debat lagi dari situ. Sampai satu saat saya sampai begini. Coba deh saya singaram. Kalau memang benar-benar. Saya bilang. Saya tantang aja ya. Saya bilang. Kalau memang benar. Yesus itu. Tuhan. Atau Allah. Ya kan. Kalau memang Tuhan Yesus itu ada. Katanya orang. Saya minta datang malam ini. Saya minta mimpi malam ini. Datang dengan cara apapun. Kalau saya. Kalau sudah datang. Apa. Yesus. Datang di mimpi saya. Saya akan. Mengikut Yesus. Sampai saya bersumpah begitu. Saya tidur. Sudah gitu. Sudah diskusi. Ya kan. Amat anak. Itu. Sebelum tidur. Saya mendengarkan. Agama Kristen ini. Apa. Dari YouTube Kristen. Ternyata enak juga. Nggak ada yang. Nggak ada yang melenceng. Nggak ada yang. Apa ya. Bikin saya begini. Ternyata. Di. Apa. Di Kristen ini. Apa yang salah. Ajarannya. Kasih semua. Dan kita harus selalu. Memaafkan. Ibarat kata. Tampak. Apa. Ditampak. Di titik kanan. Masih titik kiri. Kalau kita. Orang bikin salah. Kita harus memaafkan. Dan kalau kita punya. Kita harus. Membagi orang. Apa yang salah. Di ajaran Kristen. Kok nggak ada. Kok tapi. Kenapa dicemok. Kata saya gitu. Kenapa dibenci. Ternyata ini kok. Sebenarnya. Apa. Ajarannya itu lebih bagus. Daripada agama sayang lama. Gitu lah. Ngelihat orang-orangnya juga sopan santun. Pasti sayang. Gitu. Yang saya tahu. Yang saya tahu. Itu selama ini. Saya kenal dengan orang-orang Kristen gitu kan. Orangnya ramah-ramah. Gitu lah. Jauh. Sangat jauh. Sama agama sayang lama. Gitu. Nah itu satu itu. Jadi. Banyak. Yang. Nggak. Apa. Banyak yang. Nggak ngerti gitu. Di pikiran saya. Waktu dianggap. Katanya kan kita nggak boleh begini. Menyembah ini. Nggak boleh. Tapi. Oh kita kesono arahnya. Seperti itu. Oh tapi. Jadi. Ya seperti itu lah. Nah sehingga saya mimpi. Saya tuh ditantang sama saya. Kalau memang. Tuhan Yesus. Tuhan. Memang ada. Benar itu. Tuhan itu Yesus ada. Coba malam ini saya minta. Datang Tuhan. Di mimpi saya. Saya tidur. Gitu saya tidur. Gitu. Gitu gitu. Saya tidur. Saya. Lelap. Enak. Tenang. Damai. Saya di. Apa. Di dalam mimpi itu. Jadi saya itu. Didampingi. Didampingi seseorang. Orangnya tinggi. Besar. Tapi saya nggak ngeliat mukanya. Tapi. Merasa di. Di Risa ini. Kok. Saya jalan. Sama orang ini kok damai. Kok tenang. Enak. Acil gitu. Gimana ya rasanya. Kayak enteng lah. Enak itu. Suka cita. Ya gimana. Belum pernah yang namanya mimpi. Biasanya kalau saya mimpi itu. Yang ada serem-serem. Bentar. Ini lah mimpi itu. Tapi. Saya terakhir dikasih mimpi. Itulah. Saya mimpi. Didatengin seorang laki-laki. Tapi. Kayaknya. Seperti pakaiannya tuh. Wah. Kayak orang. Kayak orang gede ya. Kayak orang gini ya. Apa namanya. Yang terhormat banget gitu. Saya kok. Saya pikir dalam mimpi itu begini. Kok saya jalan sama siapa nih ya. Kok tapi enak kok. Saya damai tenang. Itulah. Nah. Dari situlah. Sebetulah saya bangun. Saya bangun. Ya kan. Pas besok saya cerita sama adik. Ya kan katanya lu semalam katanya nampak. Berarti itu tifatnya. Oh iya. Begituan saya disitu. Setelah saya disitu. Saya makin mempelajari. Makin pengen tau gitu. Udah dah. Akhirnya saya. Sama orang yang jago apa? Hadis. Aduh. Kok yang jago hadisnya. Yang jago Qurannya. Yang jago segala-galanya. Kok dia bisa masuk Qurannya. Masa saya enggak. Yang ngerti. Yang pesantrenan. Masa saya enggak. Sedangkan saya. Walaupun saya Islam dari kecil. Keluarga saya Islam. Tapi kita. Enggak begitu banyak mengerti. Ya yang kita tahu paling. Katanya Yasin. Ya kan. Nih baca apa. Seperti Tabarok. Buat menerangkan dalam kubur. Nih baca wakiah. Buat rejeki. Ya kan. Ya. Seperti itu aja. Gimana ya. Walaupun kita muslim. Enggak terlalu mendalami. Tapi pada saat itu. Saya benci sama orang. Nah. Setelah saya. Mimpi. Saya menantang Tuhan. Ternyata Tuhan datang. Ya kan. Kedalam mimpi saya. Dan hidup saya juga. Setelah dari situ. Ya. Damai. Enak. Udah. Enggak punya beban apa-apa lagi. Udah. Saya semakin yakin. Oh. Berarti memang. Tuhan. Nabi Isa itu memang Tuhan. Ya kan. Yang akan mengadili kita. Nanti. Di akhirat. Jadi ya. Yang akan menimbangkan kita. Ya itulah. Semakin kuat. Saya ingin masuk ke agama ini. Itulah. Pengalaman hidup saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan sekarang. Tuhan Yesus. Ada di dalam diri saya. Saya kemana-mana itu. Selalu. Ya. Enak. Dan. Berkat. Sedikit. Ada. Alhamdulillah. Tuhan. Tuhan selalu memberkati saya. Dan anak saya. Keluarga saya. Tadinya saya suka sakit-sakitan. Puji Tuhan. Sekarang saya juga gak sakit-sakitan. Puji Tuhan. Jadi sekarang saya juga gak terlalu. Gimana. Udah tenang aja. Setelah saya. Minta dibaptis. Udah. Saya udah mimpi. Saya udah mimpi. Udah didampingi. Mungkin itu Tuhan. Iya kan. Saya makin belajar. Dan. Saya minta dibaptis. Ya. Puji Tuhan. Setelah saya masuk sini. Hidup saya tenang. Gamei. Kasarnya. Walaupun hari ini. Kita gak bisa. Gak punya apa-apa. Tapi ya. Selalu ada. Diberkati terus. Puji Tuhan. Itulah. Selumit. Cerita kehidupan saya. Ya kalau memang saya mau buka. Banyak sekali. Banyak sekali. Tapi ya. Gak perlu yang penting. Sekarang saya memang. Sudah berpercaya dengan Tuhan Yesus. Ya. Tuhan yang. Nyata. Tuhan yang benar-benar. Memperhatikan semua. Selamatnya orang yang membutuhkan. Asal dekat dengan dia. Dipuji Tuhan. Amen. Dimudahkan. Haleluya. Haleluya. Baik. Terima kasih Ibu Risma Yanti. Ibu Risma. Setelah Ibu percaya Tuhan Yesus. Bagaimana ininya. Tantangannya yang Ibu hadapi selama ini. Dari teman. Dari keluarga. Atau mungkin juga dari. Kelompok-kelompok yang. Mungkin tidak terima dengan. Keperpindahan Ibu. Terhadap. Keyakinan. Tantangan apa yang Ibu hadapi selama ini. Ibu bisa ceritakan. Puji Tuhan Pak. Saya belum ada tantangan. Kalau untuk ini. Saya banyak menginggili. Pada. Ini apa. Masuk gitu Pak. Saya. Menginggili. Ngasih tahu. Orang-orang yang tadinya ini. Gitu kan. Ada. Mengikut malah Pak. Ya. Sebagian. Belum banyak orang tahu. Kalau saya ini. Sudah murtad ya. Tetangga sebelah. Sekarang kan. Orang juga. Saya kan megang diakonia ya. Masak diakonia. Gitu kan. Tapi orang gak tahu. Tapi ya. Puji Tuhan. Ada sebagian tahu. Malah dia mengikut saya. Gitu Pak. Belum. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi Tuhan selalu. Mendampingi saya. Roh kudus selalu ada di diri saya. Puji Tuhan belum ada. Belum ada tantangan. Ya. Enak. Puji Tuhan. Ya. Luar biasa ya. Jadi teman-teman inilah di dalam Tuhan Yesus. Kesaksiannya didasari dengan kebenaran. Jadi kalau tidak ada tantangan. Maka narasumber juga bilang tidak ada tantangan. Ya. Tidak ada yang di bluffing. Tidak ada yang dibesar-besarin. Yang diceritakan itu apa yang dialami. Yang diceritakan itu apa yang terjadi. Jadi tidak ada sebuah tujuan-tujuan untuk menggiring orang. Supaya terlihat fenomenal atau fantastik. Fantas. Tetapi di dalam Tuhan Yesus kami berbicara kebenaran. Karena setiap apa yang kami sampaikan. Pertanggung jawabannya bukan kepada Anda yang mendengarkan. Tetapi pertanggung jawabannya kepada Tuhan yang maha tahu. Yang maha sempurna. Yang maha benar. Dialah yang akan menghakimi setiap manusia. Tuhan Yesus tahu betul apa yang terjadi. Jadi kalau kita mengarang-ngarang. Maka risikonya akan besar sekali. Karena kita berhadapan dengan kekudusan Tuhan. Bukan berhadapan dengan penilaian atau pendapat manusia. Sebetulnya begini. Ya gimana Bu. Sebetulnya saya setiap ketemu orang pengennya membicarakan masalah ini saja. Jadi roh kudusnya itu pengennya kalau ada orang. Tapi sedikit-sedikit kalau ada orang saya jadi murtadin. Tantangan belum ada. Malah pengikut jadi banyak. Saya tuh selama saya masuk murtadin. Udah ada satu, dua, hampir lima, enam orang Pak. Saya jadi murtadin paling baru enam bulan juga belum Pak. Lima bulan. Tapi puji Tuhan. Tapi Ibu sudah memurtadkan enam orang juga. Betul. Jadi saya sudah memurtadkan enam orang Pak. Luar biasa. Sudah memurtadkan enam orang saya. Puji Tuhan. Cuma ada yang saya belum nanti akan segera. Mudah-mudahan. Jangan mudah-mudahan. Pasti. Pasti kita akan mendapatkan buah lagi. Bukan saya membangga. Tapi kita mencintakan. Saya belum ada tantangan. Tapi puji Tuhan. Ya selama ini saya selalu berbicara. Misalkan. Masalah ini. Akhirnya orang bisa ikut. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi sebagai hamba Tuhan saya perlu sampaikan bahwa konsekuensi yang tidak bisa kita hindari setelah ikut Tuhan Yesus. Pasti akan ada tantangan Ibu. Ya betul. Bahkan tantangan yang terbesar yang kita hadapi adalah tantangan di mana nanti kita harus berkorban. Mungkin bisa sampai ke nyawa kita karena dunia tidak bisa menerima kebenaran yang ada di dalam Tuhan Yesus. Iblis tidak menyukai kebenaran yang ada di dalam Tuhan Yesus. Makanya Iblis akan marah besar. Dia akan kendalikan banyak orang untuk melakukan penyerangan-penyerangan yang kita mungkin bisa alami di dalam hidup ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Karena Tuhan Yesus berkata jikalau dunia menganiaya kamu ingatlah bahwa dunia telah terlebih dahulu menganiaya aku. Dunia di sini adalah bicara tentang Iblis. Iblis adalah penguasa dunia. Kok bisa begitu? Ya. Karena manusia dari kecil sudah pandai berbohong. Padahal tidak ada satu manusia pun yang suka dibohongin. Tidak ada. Manusia paling merasa hancur kalau dia dibohongin. Manusia akan sangat kecewa atau sangat merasa dizolimi atau lain-lain. Kalau dia dibohongin. Tetapi itulah kenyataannya manusia saling membohongi satu dengan yang lain. Kok bisa begitu Pak? Karena memang dunia ini dikuasai setan. Makanya Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari tangan setan. Setan tidak ingin melepaskan kita dari tangannya. Karena setan itu jahat. Setan itu ingin membunuh, membinasakan kita. Dia ingin membawa kita dan melemparkan kita ke alam maut. Tapi Tuhan Yesus datang dalam Yohanes 10 ayat 10. Supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai di dalam segala kelimpahan. Ibu tetap semangat, tetap kuat. Sekalipun nanti akan ada tantangan. Percayalah bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang setia. Karena kita ingat Bu. Para rasul yang dipilih Tuhan Yesus. Hanya satu orang yang tidak disembeli. Itulah Yohanes. 12 rasul anadomba Allah. Semuanya disembeli Bu. Itu memang sudah konsekuensi. Karena dunia marah sekali dengan Tuhan. Makanya hal seperti ini mungkin orang belum mengerti. Tuhan Yesus datang dari surga. Dia roh kebenaran. Dia Tuhan. Dia kudus. Dunia ini najis. Dunia ini kuasai setan. Kebencian. Dunia ini dikuasai kematian. Dia ingin. Dunia ini ingin membunuh semua manusia. Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itulah sebabnya bahwa Iblis sangat menginginkan kematian manusia. Iblis sangat menginginkan supaya manusia bisa saling menyerang, saling membunuh, saling menyiksa, saling menyengsarakan. Cuma atas dasar kebencian. Cuma atas dasar emosional. Cuma atas dasar membela. Membela yang tidak perlu dibela. Padahal itu semuanya hanya program Iblis. Yang terus merusak kehidupan manusia. Untuk manusia selalu dikendalikan oleh hawa nafsu. Diberdayakan oleh tipu daya. Diberdayakan oleh kelicikan-kelicikan dan kesesatan-kesesatan yang dimunculkan oleh Iblis. Akhirnya satu dengan yang lain bisa saling membenci. Orang tua dengan anak bisa saling tidak mengenal. Teman dengan teman bisa saling menghabisi. Karena apa? Karena Iblislah yang menguasai dunia ini. Tidak ada sekolah berbohong. Tapi manusia pintar semuanya berbohong. Tidak ada sekolah amarah. Tapi manusia semua pintar amarah. Tidak ada sekolah membenci. Tapi manusia semuanya dipenuhi dengan roh kebencian. Kalau tidak ada masalah. Kalau tidak ada selisih paham. Tidak ada kebencian. Tapi begitu ada selisih paham. Maka kebencian akan masuk dan merusak menguasai hidup manusia. Nah inilah yang Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Untuk membebaskan kita dari situ. Jangan terlambat teman-teman. Karena dia mengasihi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus ingin supaya. Saya tenang, damai. Jadi besok saya mati pun dia sudah dijamin. Sudah dijamin. Sudah dijamin sama Tuhan Yesus. Sebelum kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Maka kita adalah anaknya iblis. Makanya waktu darah Tuhan Yesus ditumpahkan. Karena darahnya kudus. Darah itulah yang mengadopsi kita. Itulah yang kita pahami di dalam analogi kehidupan manusia. Bahwa seseorang disebut anak dari orang tuanya. Karena darahnya mengalir di dalam anaknya. Darah itu bicara tentang kehidupan. Kehidupan orang tua mengalir di dalam kehidupan anaknya. Kenapa kita disebut anak Tuhan? Karena darah penebusan itu. Kita dikembalikan kepada hidup yang kudus. Kita dikembalikan kepada hidup yang benar. Hanya orang yang memanggil Tuhan dengan sebutan Bapak. Hanya mereka yang punya hak untuk pulang ke rumah Bapak di surga. Karena anak-anak adalah pewaris dari janji Bapak. Jadi Ibu Risma Yanti. Ibu memanggil Tuhan sekarang dengan sebutan apa Ibu? Sekarang dengan Bapak. Haleluya. Bukan Om ya Bu? Bukan. Bukan. Karena saya sudah ada saya di sana. Tapi dengan sebutan Bapak. Karena apa? Karena semua benih berasal dari dia. Iya. Dari Bapak. Dari Bapak. Benihnya dari Bapak. Kalau kita tidak mengakui kita anak Tuhan. Berarti kita manusia durhaka. Memang benihnya dari mana? Manusia itu benihnya dari mana? Dari setankah benihnya itu? Tidak. Dari Tuhan. Benihnya itu dari Tuhan. Makanya setan datang menyesatkan. Membodohi kehidupan manusia. Supaya manusia jangan paham yang beginian. Makanya ada yang berkata. Wih masa anak Tuhan? Masa anak Tuhan? Atau mungkin kita berkata. Tuhan tidak bisa disekutukan dengan manusia. Itu pikiran-pikiran yang disesatkan setan. Kalau Tuhan tidak bisa disekutukan dengan manusia. Nanti kalau Anda ke surga mau bersekutu dengan siapa? Halo teman-teman. Tuhan, logikamu dibuka sedikit bos. Jadilah orang yang cerdas, yang bijak. Anda berharap untuk ke surga. Anda ke surga mau ketemu siapa? Yang punya surga itu Tuhan. Nah kita di sana kalau ketemu Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Jangan mau dibodohi sama setan teman-teman. Jangan mau ditipu sama setan. Karena setan ini rajanya pendusta. Dia menyesatkan semua manusia. Supaya manusia jangan masuk ke surga. Yang dia tanamkan kebencian. Amara. Kebencian terus. Cuma atas dasar membela. Kebencian terus. Arah emosional. Tumpahkan darahnya. Jangan sampai kita tersesat teman-teman. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tepatlah kembali. Gimana? Silahkan Ibu. Tepatlah kembali. Supaya sebelum terlambat. Tepatlah kembali kepada Bapak kita. Bapak Tuhan Yesus. Amin. Makanya saya kembali lagi kepada Rasul-Rasul. Semua Rasul-Rasul itu disembeli potong bebe angsa. Ya disembeli semua mereka tuh. Kecuali Yohanes. Tapi Yohanes sempat digoreng di Pulau Patmus. Digoreng dengan minyak yang panas. Kenapa bisa seperti itu? Karena Iblis marah sekali dengan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Iblis akan melakukan pembunuhan. Iblis akan berseru. Tumpahkan darah mereka. Iblis tidak mau manusia ketemu dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang menghadirkan kehidupan. Hanya Tuhan yang membawa manusia kepada kebaikan. Hanya Tuhan yang memimpin manusia kepada keselamatan. Dan Iblis tidak suka itu. Makanya jangan heran teman-teman. 12 Rasul. Bahkan ada begitu banyak pengikut Tuhan di jaman gereja mula-mula. Mereka semua mati disembeli. Itu adalah merupakan fondasi daripada kehidupan gereja Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata. Jikalau kamu tidak mau pikul salib dan sangkal diri. Jangan ikut aku. Kamu tidak layak menjadi pengikutku. Karena ini kebenaran. Tidak pernah ditutup-tutupi. Tidak pernah ditutup-tutupi. Tuhan Yesus tidak menjanjikan hal-hal yang berbohong kepada Anda. Tuhan Yesus tidak menjanjikan hal-hal yang najis di dalam kehidupan. Tapi Tuhan Yesus menjanjikan kebenaran. Tuhan Yesus mengatakan tidak pernah dengan sembunyi-sembunyi. Tuhan Yesus mengatakan. Kalau kamu mau ikut aku, kamu harus pikul salib dan sangkal diri. Kalau kamu tidak mau pikul salib, kamu tidak layak menjadi pengikutku. Tuhan Yesus tidak pernah janjikan Anda bidadari. Karena Tuhan Yesus berkata. Di surga manusia hidup seperti malaikat. Di surga manusia hidup seperti malaikat. Tidak ada yang namanya seksualitas. Karena kehidupannya sudah berbeda. Kehidupan roh, kalau dunia daging itu kehidupan seksualitas secara daging. Tapi kehidupan roh adalah sebuah kehidupan yang berbeda. Tuhan Yesus memberikan kebenaran yang sesungguhnya. Ibu Risma Yanti. Kira-kira Ibu apa yang menjadi kekuatan terbesar Ibu? Sampai Ibu benar-benar meninggalkan keyakinan Ibu yang lama? Apa yang menjadi pegangan Ibu yang begitu kuat? Sampai Ibu dengan mantap menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selama? Silakan Ibu bisa ceritakan kepada kamu. Saya mantapnya itu ya. Itu sebab saya mengatakan semuanya ya. Emang Tuhan Yesus yang akan mengatasi kita. Yang akan mengadili kita. Iya kan? Iya. Itu salah satunya contohnya ya adik saya, adik saya, anak saya. Iya kan? Kita debat dengan masalah itu. Ya jadi memang Seperti apa namanya? Nabi Isa itu memang Ini apa? Hakim. Iya kan? Yang bikin saya mantap yaitu hakim. Amen. Akan menghakimi kita Semua. Iya kan? Dan kalau kita mengikuti Nabi Kepada Tuhan Yesus Nabi Isa ya Berarti kan kita memang Diranggul nanti sama dia. Iya kan gitu. Kalau kita tidak mengenal dia Dia mau kenal sama saya Nanti disana gitu loh pak. Jadi kita semakin tetap ya kan Karena dia udah Memang Memang dia ini Kalamnya Allah gitu. Yes. Ini Kalamnya Allah itu Ada disini Jadi Ada di Nabi Isa ini Itu yang bikin saya mantap Itu aja Jadi Jadi saya tidak akan Pernah tergoyahkan Tidak akan Dan saya Dijamin Saya masuk sorga Amin kan Udah gak ada kepulisan lagi Saya udah dijamin Ya memang udah dia Ya karena sekarang pak hakim Di dunia aja kan hakim Saya maaf aja Maaf ada ya Ada saya Seperti saya harus bersaksi Kan kalau kita bersaksi Itu kan kita memang harus Nyata saksi ya pak ya Yes Aku bersaksi Bahwa Muhammad itu Kan saya gak pernah bersaksi pak Itulah contoh Kita logika aja Kapan saya pernah bersaksi Itulah Kalau mau kita Beberkan ya Itu Sekelumit aja Seperti itu Karena ibu Karena ibu Tidak pernah menyaksikan Muhammad Berarti seperti itu kan Tetapi ibu bersaksi Oke Oke jadi Kesaksian itu Memang harus benar Ya artinya Ibu saksikan Baru ibu bisa berkata Aku bersaksi Nah kan artinya seperti Aku bersaksi Ya kan Bahwa Muhammad itu Utusan Allah Kapan saya bersaksi Kan gitu loh Ya Saya belum Sedangkan Kalau kita di pengadilannya Saksi itu kan harus benar Ya kan Harus benar Nah Sekarang saya disuruh Kapan saya bersaksi Sedangkan kita Aku bersaksi Bahwa itu Misalnya seperti ini Asadualaila Maaf ya Asadualaila Asadualaila Muhammad dari Aku bersaksi Ada lagi Aku bersaksi Bahwa Muhammad Pertusan Allah Saya kapan pernah bersaksinya Pak Jadi itulah yang saya bingung Maksudnya Kapan ibu pernah saksikan Seperti itu kan Betul Ibu tidak pernah saksikan Tapi ibu bersaksi Nah itu yang Yang ibu maksudkan Ya itu yang Yang saya maksudkan Seperti itu Gitu lah Jadi kita Oh iya ya Ayo kita selalu Berdoa Harus sana Terus yang mendoakan Kita siapa Kan gitu Ya Banyak sekali Kejanggalan Ya Kalau misalnya Begini Misalnya begini Saya bersaksi Bahwa Tuhan Yesus Adalah Tuhan Nah karena saya Mengalami Saya melihat dia Saya mengalami Suasanya Saya berjumpa Dengan dia Maka kesaksian Itu benar Seperti saya bersaksi Sekarang nih Kita kan Kalau kita Apa Bohong Berarti kan Nanti dikutuk Memang kita Memang kita mimpi Kita mimpinya Kita menantang Saya Kalau memang benar Ada Tuhan Memang ada Ya kan Kalau memang ada Coba Datangkan di mimpi saya Dan Saya pun juga Pernah merasakan Mujijatnya ada Memang benar-benar Mujijat ada Pada saat saya Kesusahan Saya Ngerung-gerung Nangis Saya 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 Nggak punya Uang Sepera pun Sedangkan Ada urusan Masalah sedikit Sampai Saya Tidur Nggak mau Bangun Saya minta Kalau memang Tuhan Yesus ada Coba bantu saya Kenapa Ada orang datang Jadi terbukti ya Bukti Bukti Jadi Jadi saya Saya Nggak mau Saya Menceritakan Kesaksian ini Ini berat Buat saya Jadi makanya Saya keluar dari Yang lama Karena saya Nggak mau bersaksi Karena saya Nggak pernah bersaksi Gitu Itu Intinya Ibu tidak pernah Menyaksikan Waktu di Iman ibu yang lama Ibu tidak pernah Melihat Tidak pernah Mengalami Itu yang Ibu mau Sampaikan Seperti itu Jadi berarti Kalau ibu Bersaksi Ibu pernah Mengalami Nah itulah Kesaksian yang Benar Seperti itu Ya Bu Seperti saya Sekarang Pernah Pernah Berimpi Nah emang itu Ya nyata Tapi kalau yang dulu Saya Jadi Jangankan Nyata Tapi kita Dituntutkan Untuk bersaksi Ya kan Selalu harus Baca itu Baik Ibu dulu Waktu Berdoa Di dalam Iman yang Sebelumnya Istilahnya Pernah Terjawab Nggak Bu Pernah menjadi Realita Nggak Apa yang ibu Doakan Waktu masih Di keyakinan Sebelumnya Ya Itulah Sampai saya Kata saya Saya bilang Pak Tadi Saya Sampai Saking Pengen Doa Saya dikobol Itu Sampai saya Ada yang Nggak jalan Coba Sholat Terus Baca Daya Sinti Balik Ya Coba Sholat Istihoro Nanti Bakal datang Tapi Nggak pernah Muncul Jadi Gimana ya Jadi Oh ya Emang Tapan Munculnya Tapan Saya Apa Karena saya Kadang berpikir Apa Ajian saya ini Salah Apa Apa Bacanya saya ini Salah Mungkin Salah Kalian Jadi Sehingga Kita punya Pikiran Gitu Pak Dulu itu Mungkin Salah Kan harus ada Panjang Pendeknya Idharnya Ya kan Kolaknya Seperti itulah Kan Banyak Sekali Pengajaran Yang Yang Kadang-kadang Yang ini Belum Apa Udah Datang Lagi Kasih Ajaran Yang Ini Ibu Ibu Baca Yang Ini 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 Akan Dikasih Seperti Ini Yang Kemarin Belum Apa Udah Dikasih Lagi Doa Ini Yang Doa Ini Belum Apa Dikasih Lagi Doa Terlalu Banyak Seperti itu Pak Ya Yang jelas Di dalam Tuhan Yesus Dia benar-benar Terbukti Dan dia Membuktikan Dan kita Mengalami Itulah Yang menjadi Inti Daripada Apa yang Disampaikan Oleh Ibu Risma Yanti Doanya Dijawab Oleh Tuhan Apa Yang Menjadi Kerinduannya Dibuktikan Oleh Tuhan Dan Di Dalam Hati Di Dalam Suasana Kebatinan Ibu Risma Yanti Mengalami Suka Cita Mengalami Sesuatu Hal Yang Berbeda Dan Memberikan Kekuatan Dan Satu Perubahan Hidup Yang Nyata Seperti itu Bu Bu Risma Bahagia 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 Walaupun Nih Punya Apa Bahagia Selalu Bersuka Cita Terus Teman-teman Kami Mengasih Anda Semua Doa Kami Buat Setiap Kita Supaya Ayo Kita Bisa Mengalami Tuhan Yang Benar Kita Bisa Diubahkan Di dalam Kehidupan Ini Dan Yang Terutama Sekali Lagi Bukan Supaya KTP Kristen Bertambah Banyak Itu Sama Sekali Tidak Penting Bagi KTP Anda Tidak Masalah Karena Kalau Berubah KTP Kalau Kekristenan Hanya Sistem Administrasi Merubah KTP Maka Itu Akan Menambah Pekerjaan Bagi Orang Lain Karena Ketik-ketikan Untuk Merubah KTP Itu Menjadi Satu Pekerjaan Yang Tidak Mudah Tetapi Kerinduan Kami Supaya Apabila Kita Pulang Ke Surga Kita Sama-sama Bisa Menghadap Bapak Semua Manusia Hanya Orang Yang Menyebutkan Dia Bapak Yang Punya Hak Untuk Kembali Ke Rumah Bapak Bu Ijinkan Saya Bertanya Satu Hal Ibu Punya Anak Punya Tiga Kira-kira Kalau Ibu Punya Anak Mau Pulang Ke Rumah Ibu Dan Mau Tidur Di Rumah Ibu Dibolehkan Ata Tidak Bo Ya Dibolehkan Karena Anak Saya Hal Luh Begitulah Analoginya Teman-teman Kenapa Kita Bisa Pulang Ke Surga Kenapa Orang Kristen Jaminan Pasti Pulang Ke Surga Karena Kita Anak Bapak Di Surga Semua Yang Menjadi Milik Bapak Itu Pewarisnya Adalah Anak Anak Tuhan Yesus Mengasih Kita Semua Terima Kasih Buat Ibu Risma Yanti Bagi Teman-teman Yang Diberkati Dan Mau Dukung Beliau Silahkan Ke Layar Deskripsi Anda Bisa Memberikan Dukungan Kepada Ibu Risma Yanti Dua kami Buat Ibu Tetap Semangat Tetap Maju Sekalipun Nanti Ibu Berhadapan Dengan Tantangan Atau Aniaya Atau Salib Ibu Jangan Mundur Karena Hanya Tuhan Yesus Yang Bawa Kita Ke Surga Oke Teman-teman Sampai Berjumpa Di Program Selanjutnya Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Dan Dan